Presiden Jokowi Dodo tegaskan hampir seluruh negara di dunia mengalami masalah kekurangan pangan yang membuat harga beras di pasaran tinggi. Dan meski fenomena El Nino di Indonesia menyebabkan banyak petani mengalami gagal panen, namun Presiden Jokowi memastikan stok beras blok saat ini masih aman. Hal itu dikatakan Presiden Jokowi Dodo saat memberikan bantuan 10 kg beras kepada 1062 keluarga penerima manfaat di lapangan Klumpit, Kejambatan Tingkir, Kota Salatiga, Jawa Tengah pada Senin 22 Januari. Menurut Presiden Jokowi, tingginya harga beras saat ini disebabkan hampir semua negara di dunia mengalami masalah kekurangan beras. Dan sejak dua tahun terakhir, ada 22 negara penghasil beras yang telah menghentikan ekspor keluar demi memenuhi kebutuhan pangan di negara mereka sendiri. Sementara di Indonesia sendiri terjadi fenomena El Nino yang membuat banyak petani mengalami gagal panen, sehingga Indonesia masih memerlukan ekspor beras dari negara lain. Presiden juga memastikan jika stok beras blok saat ini masih mencukupi, yaitu sebesar 1,4 juta ton. Pada kegiatan ini, 1062 keluarga penerima manfaat menerima bantuan 10 kg beras, gula pasir, teh, dan minyak goreng dari pemerintah yang merupakan program bulanan sejak September 2023 lalu. Pemerintah pun sedang mengupayakan untuk memperpanjang pembagian beras gratis hingga bulan Juni 2024 nanti, jika APBN masih mencukupi.